4596. Di tempat Istana Pedang Surgawi meledak, sebuah lubang hitam raksasa muncul di kehampaan, dikelilingi oleh ribuan retakan yang meluas ke kedalaman kehampaan. Seluruh kekosongan hancur. Itu seperti akhir dunia. Zuo Kuan Hui berdiri di suatu tempat di kehampaan, dikelilingi oleh sekelompok kultifator Orde ke-6, kelopak matanya berkedut seolah-olah dia belum pulih dari serangkaian peristiwa barusan. Sebelumnya, Istana Pedang Surgawi memiliki keunggulan mutlak, hanya beberapa ratus ribu kilometer jauhnya dari mencapai Starboundari. Pada saat itu, semua orang dari Voitland akan berada di bawah belas kasihannya, tetapi Yangkai tiba-tiba meminjam kekuatan langit dan bumi untuk langsung menerobos dari Orde ke-6 ke Orde ke-7. Menghancurkan Istana Pedang Surgawi, menghancurkan kepercayaan terbesarnya, menyeretnya ke dalam debu. Yangkai mengangkat tombaknya dan mencibir, anjing tua, apakah kamu akhirnya mau keluar? Petik 2 Zuo Kuan Hui menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Yangkai, mata mereka bertemu di udara dan sepertinya nyala api berkedip. Membunuh Yangkai berteriak, tubuh naganya yang besar terbungkus prestisen naga tertinggi, dan dengan satu gerakan, dia muncul di depan semua orang dari Heavenly Sword Union. Tombak Naga Asure yang tampaknya menahan langit tersapu, dan kekuatan dunia yang kaya meledak dari tombak, kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-7. Bahkan Zuo Kuan Hui tidak berani melawan tombak seperti itu dengan mudah. Meskipun Yangkai telah memperoleh kekuatan dari seorang kultifator tahap Open Heaven Orde ke-7 dengan tergesa-gesa, itu bukan karena dia telah mengolahnya sendiri, tetapi karena dia telah meminjam kekuatan dunia dari Star Boondari, yang tidak dapat dikendalikan sama sekali. Titik, meski begitu, menggunakan tubuh naga 300 Zhang untuk mengaktifkan serangan Asure Dragon Spear, Zuo Kuan Hui tidak punya pilihan selain mengasihani hidupnya sendiri. Menghadapi tombak ini, dia hanya menggunakan kemampuan ilahi simbolis untuk memblokirnya sebelum mundur. Melihat ini, 10 kultifator Orde ke-6 di sekitarnya dengan cepat berpencar. Di bawah tombak ini, formasi Heavenly Sword Union tersebar. Di belakang Yangkai, gelombang kultifator Open Heaven Stage mengerumuninya. Tekanan yang telah mereka tekan untuk waktu yang lama sekarang sepenuhnya dilepaskan, masing-masing dari mereka sepenuhnya melepaskan kekuatan kemampuan dan artefak ilahi mereka. Ratusan Master Open Heaven Stage dari Heavenly Sword Union semuanya ketakutan. Berkat ledakan Istana Pedang Surgawi, para kultifator Serikat Pedang Surgawi telah menderita banyak korban, dan sekarang hanya 300 atau 400 kultifator Open Heaven Stage yang tersisa. Di sisi lain, Voidland memiliki lebih dari seribu. Dengan perbedaan jumlah tiga kali lipat, tidak perlu formasi pertempuran apapun, hanya menyerang ke depan sudah cukup untuk menghancurkan musuh menjadi debu. Belum lagi, tanah Void memiliki keuntungan besar dalam hal Open Heaven Orde ke-6. Termasuk Yangkai, ada total 20 Master Orde ke-6 di Voidland. Enam Kaisar Agung telah kembali ke Starbound dari sebelumnya, jadi hanya 14 yang tersisa. Bahkan jika Yangkai tidak termasuk, masih ada 13 dari mereka. Di sisi lain, Serikat Pedang Surgawi hanya memiliki 10, jadi mereka memiliki tiga orang lebih banyak. Kembali ke Istana Pedang Surgawi, selama pertemuan Zhou Kuanhui, Pei Wen Suan telah mengusulkan untuk mengirim pesan ke Yin Xin Zhao, memintanya untuk datang dan membantu. Dia telah mengatakan bahwa selama ada satu Orde ke-6 lagi, situasinya akan sangat berbeda. Dengan satu Orde ke-6 lagi, mereka akan dapat memperoleh keuntungan dari dua lawan satu dalam pertempuran lokal, menjadi kunci kemenangan. Satu Orde ke-6 lagi berarti kemenangan, jadi bagaimana jika ada tiga lagi? 20 Master Orde ke-6 dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, dan untuk sementara waktu, mereka seimbang. Tiga tuan dari Profound Sun Mountain, Mao Zhe, Gengking, dan Zhou Yadiam-diam berbaur dengan ribuan kultifator Open Heaven State dan bergegas ke pasukan Heavenly Sword Union, meninggalkan adegan berdarah. Dengan tiga Master Open Heaven Stage Orde ke-6 bergabung, bagaimana mungkin para kultifator Serikat Pedang Surgawi ini, yang paling banyak berada di Orde ke-5, menjadi tandingan mereka? Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, jumlah orang dari Heavenly Sword Union telah berkurang setengahnya, dan orang-orang yang tersisa sekarang dikelilingi oleh banyak kultifator dari Voight Land. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri, dan hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan dan dibunuh. Setelah menyelesaikan situasi keseluruhan, Mao Zhe dan yang lainnya kembali ke medan perang di mana Open Heaven Orde ke-6 berada. Huang Kuan Heavenly Monarch segera merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es, hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Pada saat ini, orang yang bertarung dengan Huang Kuan tidak lain adalah musuh lamanya, Raja Surgawi Tulang Abu-Abu. Omong-omong, keduanya berasal dari bintang kejahatan Surgain yang dan telah dipenjara selama ratusan dan ribuan tahun. Namun, selama konferensi pertukaran Dao, Grey Bones ditaklukkan Yang Kai dan menyusup ke Crime Star untuk mematah-matai dia. Pada akhirnya, identitasnya terungkap, dan di depan Grey Bones, Huang Kuan Heavenly Monarch membunuh pelayan setianya, White Hair. Sejak hari itu, Grey Bones bersumpah bahwa suatu hari dia akan membunuh Huang Kuan dan membalas White Hair. Ketika Grey Bones kembali ke Voight Land bersama Yang Kai, Huang Kuan telah jatuh ke tangan Zuo Kuan Hui. Kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali di wilayah Voight, tetapi tak satu pun dari mereka yang mampu mengalahkan yang lain. Faktanya, kekuatan Grey Bones sedikit lebih lemah dari Huang Kuan. Lagi pula, di Crime Star, Huang Kuan adalah Union Master sementara Grey Bones hanyalah salah satu pelindung Liga Kejahatan dengan status dan kekuatan yang berbeda. Setelah bertukar beberapa pukulan satu sama lain, keduanya tahu metode masing-masing seperti punggung tangan mereka. Jika hanya Grey Bones saja, Huang Kuan secara alami tidak akan takut. Namun, tiga penguasa gunung dari Profound Sun Mountain bergegas. Sayangnya, Huang Kuan, Mao Zedang yang lainnya tidak sengaja menargetkannya, tetapi mereka selalu memberikan dukungan ke medan perang. Kemana pun mereka pergi, mereka juga ada di sana. Medan perang tempat Huang Kuan dan Grey Bones berada adalah yang paling dekat dengan mereka. Melihat mereka bertiga bergegas ke arahnya, Huang Kuan tidak berani ragu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Belum lagi Orde Ke-6, bahkan Orde Ke-7 Zuo Kuan Hui mungkin tidak bisa lolos tanpa cedera. Setelah Yang Kai menggunakan Angkatan Dunia untuk menerobos ke Orde Ke-7 dan menghancurkan Istana Pedang Surgawi, momentum Serikat Pedang Surgawi telah hancur total. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, kapan dia akan melakukannya? Adapun apakah Zuo Kuan Hui akan menyelesaikan skor dengannya nanti, dia pertama-tama akan melarikan diri. Namun, Raja Surgawi tulang abu-abu dengan putus asa mengganggunya, yang cukup menjengkelkan. Cahaya ganas melintas di matanya saat Huang Kuan Heavenly Monarch mengabaikan serangan telapak tangan yang dikirim Grey Bones ke arahnya dan meluncurkan kemampuan ilahi yang ganas ke arahnya. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Grey Bones. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari Crime Star dan mendapatkan kembali kebebasannya, jadi dia menghargai hidupnya lebih dari orang lain. Dengan kultivasi tahap Open Heaven Orde Ke-6 dan umur panjang, dia masih memiliki banyak hari baik di depannya. Sikap ini hanya untuk memaksa Grey Bones berhenti sehingga dia bisa melarikan diri. Tanpa diduga, ketika dihadapkan dengan kemampuan ilahi ini, tulang abu-abu bahkan tidak berusaha menghindar, matanya menyala dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah dia siap bertarung sampai mati. Huang Kuan terkejut, orang gila. Dalam keterkejutannya, dia tidak peduli tentang hal lain dan ingin menarik sebagian kekuatannya untuk membela diri. Detik berikutnya, keduanya gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Aura mereka melemah saat kekuatan dunia di tubuh mereka berfluktuasi dengan hebat. Mao Zhe, Gengking, dan Zouya tiba tepat pada waktunya. Mereka bertiga membentuk segitiga dan bergegas menuju Huang Kuan. Bahkan sebelum mereka tiba, kekuatan dunia menyebar dan kemampuan ilahi mereka meledak. Hidupku sudah berakhir. Wajah Huang Kuan pucat pasih. Bahkan jika dia berada di puncaknya, jika dia menghadapi ketiganya, kemungkinan besar dia akan mati, belum lagi fakta bahwa dia telah dipaksa menemui jalan buntu oleh Grey Bones. Lingkaran itu meledak, dan tubuh Huang Kuan bergetar seperti karung kain karena dihantam oleh tiga kemampuan ilahi. Dalam sekejap, rambutnya acak-acakan dan berlumuran darah. Sebuah wajah yang menggertakkan giginya muncul di depannya seperti hantu, hampir menyentuh wajahnya. Matanya dipenuhi dengan api kebencian yang membara dan darah mengalir dari tujuh lubangnya, membuatnya terlihat seperti hantu sungguhan. Jantung Huang Kuan melonjak saat dia merasakan sakit yang tajam di lehernya. Tulang abu-abu berubah menjadi seberkas cahaya dan melewati Huang Kuan. Berdiri seribu kaki di belakang Huang Kuan, Grey Bones melihat ke langit dan tersenyum, beristirahatlah dengan tenang, rambut putih, aku telah membalaskan dendammu. Petik 2. Mengangkat tangan kanannya, dia memegang kepala berdarah di tangannya, dan seribu kaki di belakangnya, mayat Huang Kuan Heavenly Monarch tanpa kepala berdiri tegak. Huang Kuan belum mati, vitalitas kultifator tahap Open Heaven Order ke-6 sangat kuat. Bahkan jika kepalanya dipenggal, dia tidak akan langsung mati, tetapi dia jelas tahu situasi seperti apa dia sekarang. Mengedipkan matanya, dia juga melihat ke langit dan menghela nafas, huh, kenapa repot-repot. Dulu ketika dia meninggalkan Crime Star, jika dia tidak mencari perlindungan dengan Zhu Okuan Hui, dia tidak akan tahu betapa bahagianya dia sekarang. Dia tidak menyimpan dendam terhadap Grey Bones. Sejak hari dia mulai berkultifasi, dia tahu bahwa pada Marsial Dao ini, jika dia tidak membunuh orang lain, maka suatu hari dia akan dibunuh oleh orang lain. Marsial Dao itu panjang, jadi siapa yang tidak memiliki darah di tangan mereka. Berapa banyak orang yang tidak peduli tentang hidup dan mati. Cepat atau lambat, hari seperti itu akan datang. Namun, dia tidak tahu perlakuan istimewa seperti apa yang akan dia terima jika dia pergi ke dunia bawah. Hantu kecil Raja Yama itu tidak bisa dianggap enteng. Perlahan menutup matanya, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Seribu kaki jauhnya, alam semesta kecil tubuh Open Heaven Order ke-6 telah runtuh, melepaskan sejumlah besar kekuatan dunia yang berubah menjadi gelombang energi kekerasan yang terlihat dengan kasat mata. Energi kekerasan kemudian ditarik ke pohon dunia ratusan ribu kilometer jauhnya. Tangan Grey Bones gemetar dan dia menghancurkan kepala di tangannya. Dia membungkuk dan batu, memuntahkan potongan-potongan organ internalnya. Zouya melintas, apakah kamu baik-baik saja? Grey Bones menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Meskipun dia telah menerima pukulan dari Huang Kuan dan terluka parah, itu bukan masalah hidup atau mati, tetapi setelah membunuh Huang Kuan, simpul di hatinya telah terlepas dan pikirannya menjadi jauh lebih cernih. Kamu sembuh dulu. Zouya mendesak sebelum mengikuti Mao Zed dan Gengking ke medan perang berikutnya. Meskipun banyak kultifator Orde ke-6 berjuang sendiri, suara kematian Huang Kuan tidak bisa lepas dari indera mereka. Suara dunia semesta kecil dari Orde ke-6 Open Heaven yang runtuh dan kekuatan dunia menghilang tidak kecil, dan bahkan orang yang paling bodoh pun bisa merasakannya. Dalam waktu sesingkat itu, salah satu kultifator Orde ke-6 pihak mereka telah meninggal, sehingga orang-orang yang tersisa secara alami ketakutan. Beberapa dari yang bijaksana segera mulai melarikan diri, tetapi bagaimana Voight Lane bisa membiarkan mereka melarikan diri? Secara alami, mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi hasilnya tidak bagus. Dalam keadaan normal, ketika dua orang dari kultifasi yang sama bertarung, jika salah satu dari mereka bersikeras untuk melarikan diri, yang lain tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya. Jangankan satu, bahkan jika mereka berdua bekerja bersama, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Inilah mengapa semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin mudah untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, tetapi semakin sulit untuk menentukan hidup atau mati. Jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh, bukankah mereka akan lari? Kecuali seseorang mengolah hukum luar angkasa seperti yang kai dan memiliki kemampuan untuk menyegel dunia. Atau mereka menyiapkan formasi penguncian surga penyegelan bumi terlebih dahulu. Yang kai saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zuo Kuan Hui, meskipun dia memiliki kekuatan master tahap Open Heaven Order ke-7, dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Secara kebetulan, memang ada master Arai Dao di sisi Voitland. 4.597 Di suatu tempat dalam kehampaan, Luan Bai Feng melihat bahwa master order ke-6 Serikat Pedang Surgawi memiliki niat untuk melarikan diri dan dia segera mengirim transmisi suara ke Mao Z. Tiga penguasa gunung dari Profound Sun Mountain pada awalnya berencana untuk membantu Yue He untuk menangkap wanita order ke-6 bernama Ziyan, tetapi setelah menerima transmisi suara Luan Bai Feng, mereka segera mengubah arah dan terbang ke arahnya. Sesaat kemudian, Luan Bai Feng mundur dari medan perang dan tiga penguasa gunung bergabung untuk melawan-lawan aslinya, Ki Suan Heavenly Monarch dari Serikat Pedang Surgawi. Ki Suan Heavenly Monarch awalnya adalah master order ke-6 dari generasi yang lebih tua dari Heavenly Suat Union. Untuk menerobos ke order ke-7, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dikultifasi terpencil. Bahkan sebagian besar murid peringkat terendah Serikat Pedang Surgawi tidak tahu bahwa keluarga mereka memiliki leluhur tua seperti itu. Hanya beberapa petinggi yang tahu keberadaannya. Selain Ki Suan Heavenly Monarch, Heavenly Suat Union juga memiliki Six Order dan Yang Heavenly Monarch. Suo Kuan Hui telah dengan paksa mengambil alih Serikat Pedang Surgawi dengan kultifasi order ke-7, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan kedua leluhur tua Serikat Pedang Surgawi ini untuk terus hidup bebas. Ki Suan dan Yang Heavenly Monarch tidak punya pilihan selain keluar. Awalnya, ketika Ki Suan Heavenly Monarch melawan Luan Bai Feng, meskipun dia dikejutkan oleh metode tak terduga wanita ini, dia masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Dia bahkan memiliki waktu luang untuk bertanya kepada Luan Bai Feng mengapa dia mengkhianati Suo Kuan Hui dan bergabung dengan Voit Len. Sekarang Luan Bai Feng telah pergi dan digantikan oleh Mao Zhe, Geng Qing, dan Zhou Ya, Raja Surgawi Ki Suan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dengan pahit. Satu lawan tiga, semuanya adalah Master Order ke-6. Lupakan tentang melawan mereka, bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu akan sulit. Kultifasi Mao Zhe hampir sama dengan miliknya dan pada dasarnya telah mencapai puncak Orde ke-6. Adapun Geng Qing dan Zhou Ya, meskipun mereka sedikit lebih lemah, mereka tidak terlalu jauh. Hari ini mungkin adalah akhir dari perjalanan. Kecuali Zuo Kuan Hui berhasil menerobos. Ki Suan Heavenly Monarch hampir tidak mampu menghadapi tiga penguasa gunung dari Profound Sun Mountain dan terpaksa mundur di bawah serangan gabungan dari tiga lainnya sambil diam-diam berdoa. Di sisi lain, setelah Luan Bai Feng memisahkan diri dari lawannya, sosoknya bergerak melintasi kehampaan, mengembara di berbagai medan perang saat dia mengirimkan pelat formasinya satu demi satu, mengaktifkan susunan besar yang telah dia segel di dalamnya. Dia memiliki cukup banyak formasi plate yang dimilikinya, termasuk berbagai jenis, tetapi karena ada orang di kedua sisi pertempuran, Luan Bai Feng telah memilih untuk menggunakan trapping array atau illusion array. Meskipun formasi yang diaktifkan oleh pelat formasi ini tidak dapat membantu sekutu mereka membunuh musuh atau bahkan mengganggu penilaian mereka, array plate untuk sementara dapat menjebak musuh mereka di tempatnya dan mencegah mereka melarikan diri. Sesaat kemudian, tujuh atau delapan formasi terbentuk di kehampaan. Meskipun tidak ada yang bisa dilihat di dalam susunan ini, mereka dapat dengan jelas merasakan suara tabrakan energi yang datang dari mereka. Jelas, kedua pihak yang terperangkap di dalam susunan ini bertarung dengan sengit. Setelah melakukan semua ini, Luan Bai Feng beristirahat dan menoleh untuk melihat Yang Kai dan Zuo Kuan Hui, hanya untuk melihat mereka berdua bertukar pukulan, terus-menerus melepaskan kemampuan ilahi dan seni rahasia mereka. Meskipun Yang Kai dirugikan, dia masih bisa bertahan. Baru saat itulah Luan Bai Feng merasa lega dan bergegas ke barisan di depannya untuk membantu teman-temannya dalam membunuh musuh. Para kultifator tahap Open Heaven Order ke-6 bertarung sendiri, dan situasi Serikat Pedang Surgawi tidak menguntungkan. Di bawah tahap Open Heaven Order ke-6, ada pembantaian sepihak. Tiga atau 400 kultifator Open Heaven Stage yang tersisa dari Heavenly Sword Union telah dimusnahkan oleh tiga mountain lord dari Profound Sun Mountain, dan sekarang hanya tersisa setengahnya. Di sisi Voidland, ribuan kultifator Open Heaven Stage membentuk pengepungan besar yang mengelilingi semua kultifator Heavenly Sword Union terus mendorong ke depan. Saat pengepungan terus menyusut, para kultifator Heavenly Sword Union menderita lebih banyak kerusakan. Saat kemampuan ilahi dan teknik rahasia melintas, dari waktu ke waktu, para kultifator Serikat Pedang Surgawi akan diledakkan dan mati. Kesenjangan besar dalam jumlah membuat tidak mungkin bagi Heavenly Sword Union untuk membalikkan keadaan. Setelah pertempuran ini, tidak peduli apa yang terjadi pada yang lain, Heavenly Sword Union, kekuatan kelas dua puncak yang telah mulia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak akan ada lagi. Di sisi lain kekosongan, Yang Kai dan Zuo Kuan Hui terlibat dalam pertempuran sengit. Ini sudah merupakan pertempuran antara Master Open Heaven tingkat tinggi, dan setiap kali mereka bentrok, kekosongan akan hancur. Medan perang antara mereka berdua membentang 1 juta kilometer, dan angkatan dunia akan terus-menerus bertabrakan, menyebabkan kekosongan pecah seperti cermin yang pecah. Ini terutama berlaku untuk tempat di mana Istana Pedang Surgawi meledak. Sebuah lubang hitam awalnya muncul di sana, dan tanpa gangguan eksternal, lubang hitam ini seharusnya perlahan-lahan menutup di bawah perbaikan sendiri dari hukum dunia. Namun, di bawah pengaruh pertempuran sengit antara mereka berdua, lubang hitam ini tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menutup, tetapi malah menjadi lebih besar. Di dalam lubang hitam, ada aura kacau. Ini bukan pertama kalinya yang kai bertarung dengan Zuo Kuan Hui. Terakhir kali mereka bertarung adalah di Void Territory, tetapi bahkan dengan dukungan dari Three Mountain Lords dari Profound Yang Mountain, dia masih dipukuli habis-habisan oleh Zuo Kuan Hui. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya jauh melebihi Orde Ke-Nam Biasa, dia akan terbunuh di tempat. Pada akhirnya, meskipun dia berhasil memaksa Zuo Kuan Hui kembali, dia telah menderita kerusakan yang signifikan dan bahkan mengekspos Roda Dewa Matahari dan bulan miliknya. Setelah beberapa tahun bertarung, perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Open Heaven tingkat tinggi memang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari surga tingkat menengah. Bahkan jika itu adalah pangkat tinggi yang diperoleh dengan meminjam angkatan dunia, itu masih pangkat tinggi. Di permukaan, Yang Kai masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, Zuo Kuan Hui adalah seorang veteran Master Ordo ke-Tujuh, jadi tidak mudah bagi Yang Kai untuk melampaui dia. Namun, Yang Kai yakin bahwa dengan kekuatan Zuo Kuan Hui saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatannya hanya akan tumbuh lebih kuat. Kekuatannya saat ini dipinjam dari kekuatan dunia Star Boondari, kekuatannya secara langsung terkait dengan fondasi Star Boondari. Sebelumnya, dengan bantuan berbagai kaisar agung yang telah memasuki Star Boondari, dia telah mampu menembus ke Orde Ketujuh dan langsung menghancurkan Istana Pedang Surgawi, menyebabkan banyak kultifator Serikat Pedang Surgawi mati. Harus diketahui bahwa kekuatan dunia yang dilepaskan oleh setiap kultifator Open Heaven Stage yang meninggal akan menjadi fondasi pertumbuhan pohon dunia dan akan digunakan untuk memperkuat fondasi Star Boondari. Semakin banyak kultifator Open Heaven Stage dari Heavenly Sword Union mati, semakin banyak energi yang bisa diberikan pohon dunia, dan semakin kuat fondasi Star Boondari. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia menjadi lebih berani saat dia bertarung. Dengan Star Boondari sebagai pendukungnya, dia memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya untuk digunakan kecuali Star Boondari meledak dan dunia runtuh. Suo Kuan Hui jelas telah memperhatikan hal ini juga. Pada awalnya, kekuatan Yang Kai jelas jauh lebih lemah darinya, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Yang Kai menjadi lebih kuat, tampaknya setara dengannya. Kekuatan dunia yang bertabrakan dengan kemampuan ilahi dan seni rahasia satu sama lain adalah indikasi terbaik dari perubahan ini. Suo Kuan Hui tenggelam. Dia mengira bahwa karena roh ilahi, Zou Jiuyin, tidak ada di sini, kemenangan ada di tangannya, tetapi siapa yang mengira bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Setiap kali mereka bentrok, Suo Kuan Hui bisa merasakan alam semesta kecilnya bergetar. Meskipun itu bukan masalah besar, itu menunjukkan bahwa Yang Kai memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Satu-satunya hal yang bisa membuat Suo Kuan Hui bersuka cita saat ini adalah bahwa kultivasi Yang Kai bukanlah sesuatu yang telah dia kembangkan dengan susah payah, jadi kendalinya atas kekuatannya tidak sempurna. Ini seperti anak kecil yang memegang pisau besar yang beratnya beberapa lusin kilogram. Meskipun bilahnya tajam, anak itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengayunkannya. Namun, hukum luar angkasa benar-benar sulit untuk dihadapi. Ketika Yang Kai adalah Orde ke-6, Zuo Kuan Hui tidak merasakan banyak hal, tetapi sekarang Yang Kai memiliki kekuatan Master Open Heaven Stage Orde ke-7, Zuo Kuan Hui benar-benar merasa jijik dengan hukum luar angkasa. Sosok Yang Kai muncul dan menghilang tanpa jejak, sering muncul di sudut yang paling tidak berdaya dan menusuk dengan keras, tidak mungkin untuk dijaga. Kadang-kadang, dia akan dapat menentukan posisi Yang Kai terlebih dahulu dan mengirimkan kemampuan ilahi untuk menyerangnya, tetapi Yang Kai akan menghilang seperti hantu. Hukum luar angkasa di tubuhnya telah dimainkan dengan sempurna. Zuo Kuan Hui menjadi serius saat pasukan dunia Yang Kai menjadi lebih padat, dan saat kekuatannya meningkat, dia tidak bisa menahan perasaan ingin mundur. Harus dikatakan bahwa dia masih meremehkan tuan tanah void ini. Seperti yang dia katakan, membuat musuh di wilayah besar ini adalah pilihan yang salah. Tapi jika dia tidak ada di sini, di mana dia bisa berada? Bisakah dia bertarung di void territory? Dengan dua roh ilahi menjaga tempat itu, itu bahkan lebih tidak menguntungkan baginya. Terlebih lagi, roda ilahi matahari dan bulan Yang Kai belum mengambil tindakan. Itu adalah kemampuan ilahi yang telah melukainya sebelumnya, jadi kekuatannya sangat besar. Situasinya tidak ada harapan, tidak bijaksana untuk tetap di sini lama, jadi dia hanya bisa mundur untuk sementara waktu. Meskipun dia telah mengambil keputusan, seberapa sulitkah untuk melarikan diri dari seseorang yang mahir dalam hukum luar angkasa. Kekuatan Heaven Sealing Earth Locking menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kental, seolah-olah dia telah jatuh ke rawa. Jika itu adalah kultifator orde ketujuh lainnya, bahkan jika kultifasi mereka jauh lebih tinggi darinya, Zhu Okuan Hui yakin dia bisa melarikan diri, tetapi menghadapi Yang Kai, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri itu. Retakan kecil lainnya menyebar dan kekuatan dunia yang kejam menyebar. Itu adalah kisuan Heavenly Monarch dari Heavenly Sword Union yang telah dikepung oleh tiga mountain lord dari Profound Yang Mountain. Zhu Okuan Hui menjadi semakin suram. Dengan bawahan tahap Open Heaven Order ke-6 jatuh satu demi satu, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk, dan begitu master tahap Open Heaven Order ke-6 dari Voight Land bergabung dengan Yang Kai, dia akan hancur. Tidak berani ragu lagi, Zhu Okuan Hui menoleh ke arah lubang hitam. Karena semuanya sudah seperti ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Sengaja atau tidak, tubuhnya bergeser ke arah lubang hitam, Yang Kai mengikutinya seperti bayangan, dan Azure Dragon Spear-nya berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan tombak, melepaskan kekuatan dunia. Gelombang kejut dari pertempuran antara keduanya menyebabkan lubang hitam meluas dan Voight Kioski darinya menjadi lebih padat. Zhu Okuan Hui, hari ini kamu harus mati. Saat Yang Kai berteriak, dia merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat dengan cepat, dan pada saat itu, sepertinya setara dengan Zhu Okuan Hui. Tanpa ragu-ragu, teriakan Golden Crow keluar dan matahari melompat keluar, menerangi langit. Pengecoran matahari gagak emas. Pada saat itu, sosok Zhu Okuan Hui tampak membeku sesaat. Melihat ini, Mata Yang Kai berbinar, dan tanpa ragu-ragu, dia menusukkan tombak dengan Gritsun di ujungnya ke arah Zhu Okuan Hui. Dengan satu serangan tombak, kekosongan hancur dan sosok Zhu Okuan Hui juga hancur. Matahari besar meledak, dan Yang Kai samar-samar merasa seolah-olah dia telah memecahkan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Sebelum dia bisa memikirkannya, cahaya pedang menebas. Dengan cepat mengangkat tombaknya untuk memblokir, tubuh Yang Kai diselimuti oleh energi kekerasan dan dia dikirim terbang ribuan kilometer ke belakang. 4598. Darah di dadanya bergolak saat alam semesta kecilnya bergetar. Serangan balik abis-habisan Zhu Okuan Hui benar-benar menakutkan. Yang Kai bahkan tidak melihat bagaimana Zhu Okuan Hui berhasil menghindari serangan tombaknya yang ganas. Hanya bisa dikatakan bahwa Open Heaven tingkat tinggi benar-benar di luar akal sehat. Setelah dengan cepat menstabilkan dirinya, mata Yang Kai menyipit. Di depan lubang hitam raksasa, sosok Zhu Okuan Hui lurus seperti pedang, dan di sampingnya ada beberapa sosok lainnya. Mereka adalah Xi Yan, Yin Xin Zhao, dan yang lainnya. Zhu Okuan Hui, anjing tua ini, setelah memukul mundur dirinya, masih memiliki kekuatan untuk menyelamatkan bawahannya yang dipercaya. Pada saat ini, Xi Yan dan yang lainnya jelas masih sok. Pertempuran sengit barusan telah menghabiskan banyak kekuatan mereka dan mereka telah terperangkap oleh lempeng formasi Luan Bai Feng. Jika Zhu Okuan Hui tidak merusak formasi dan menyelamatkan mereka, kekosongan ini akan menjadi kuburan mereka. Sekarang setelah mereka berdiri di samping Zhu Okuan Hui, mereka akhirnya merasakan rasa aman. Melihat sekeliling, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Istana Pedang Surgawi telah lama dihancurkan, dan para kultifator Open Heaven State dari Serikat Pedang Surgawi telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun masih ada lebih dari seratus orang yang tersisa yang dengan keras kepala melawan, hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan dan dibunuh. Bibir dan Yang Heavenly Monarch bergetar hebat, wajahnya pucat pasih. Serikat Pedang Surgawi hilang. Serikat Pedang Surgawi, yang telah dikurunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi mulia selama beberapa generasi, telah dihancurkan setelah pertempuran ini. Dan Yang Heavenly Monarch merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Meskipun dia kesal karena Zhu Okuan Hui telah menyeret Serikat Pedang Surgawi ke dalam kekacauan ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setidaknya dia dan Huang Mao telah diselamatkan oleh Zhu Okuan Hui. Selama mereka bisa melarikan diri kali ini, dengan kultivasi Orde Ke-6 mereka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan. Master, Ziyan tiba-tiba melihat ke arah pinggang Zhu Okuan Hui dengan ekspresi ngeri. Ada lubang berdarah di tengah tubuh Zhu Okuan Hui di mana api sejati gagak emas sedang menyala. Guru benar-benar terluka. Ziyan tidak bisa mempercayai matanya. Terakhir kali mereka berada di wilayah Void, tuannya telah terluka oleh Yang Kai, tetapi itu karena tuannya terlalu ceroboh, dan pada saat itu, Yang Kai telah bergabung dengan tiga Master Order ke-6 lainnya, jadi itu bukan hanya satu orang yang melawannya. Tapi hari ini, dalam pertarungan satu lawan satu, tuannya sebenarnya telah terluka oleh Yang Kai. Kekuatan Yang Kai sebenarnya sangat menakutkan. Zhu Okuan Hui sepertinya tidak mendengar kata-kata Ziyan dan hanya menatap Yang Kai dari jarak ribuan kilometer. Yang Kai juga menatapnya, matanya perlahan bergeser ke bawah untuk menatap lubang berdarah dan menyeringai. Ternyata Anda tidak sepenuhnya tidak terluka. Baru saja, Zhu Okuan Hui telah menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk menghindari pukulan kerasnya, sambil secara bersamaan memukul mundur dirinya dan membawa kembali Ziyan dan yang lainnya. Yang Kai mengira bahwa jarak antara dia dan Zhu Okuan Hui tidaklah kecil, tetapi sekarang tampaknya Zhu Okuan Hui telah membayar mahal untuk mencapai hal ini. Yang Kai sangat gembira. Meskipun dia tidak bisa membunuh Zhu Okuan Hui, jika dia bisa melukainya dengan serius, seberapa jauh dia akan membunuhnya. Mengangkat sedikit Azure Dragon Spear-nya, Yang Kai melihat ke arah Zhu Okuan Hui dengan tatapan menantang. Zhu Okuan Hui menarik nafas dalam-dalam dan berkata ringan, hadiah hari ini akan dikembalikan seratus kali lipat. Yang Kai mencibir, jangan menunggu hari lain. Hari ini, kita akan menyelesaikan dendam ini dan melihat apakah kamu atau aku mati. Zhu Okuan Hui perlahan menggelengkan kepalanya, waktunya belum tiba. Petik 2 mengatakan demikian, dia berbalik dan menebaskan pedangnya ke arah lubang hitam di belakangnya. Melihat adegan ini, Yang Kai tercengang, sama sekali tidak dapat memahami apa yang dilakukan Zhu Okuan Hui, tetapi dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Di bawah serangan pedang ini, Angkatan Dunia Open Heaven Stage Order ke-7 mengalir keluar dan lubang hitam tiba-tiba melebar. Zhu Okuan Hui tidak ragu sedikit pun saat dia memanggil kekuatannya, membungkusnya di sekitar beberapa kultifator Open Heaven Order ke-6 di sampingnya sebelum menyelam. Mata Yang Kai melebar karena terkejut. Apakah Zhu Okuan Hui mencari kematian? Lubang hitam itu dipenuhi dengan nihilitas dan kekacauan. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator tahap Open Heaven Order ke-7, tidak mungkin baginya untuk menemukan jalan keluar. Cepat atau lambat, dia akan tersesat dalam kehampaan dan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, pada saat ini, Yang Kai merasakan aura aneh dari lubang hitam. Itu bukan aura nihilitas dan kekacauan, tapi jejak aura dunia semesta. Zhu Okuan Hui ingin melarikan diri. Yang Kai berteriak dengan marah, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Tanda Seru Petik 2 Mengaktifkan hukum luar angkasa, dia menusupkan tombaknya ke depan, langsung ke lubang hitam. Sebuah erangan teredam bisa terdengar saat dia menarik tombaknya, darah menetes dari ujung tombaknya. Namun, Zhu Okuan Hui dan yang lainnya tidak terlihat dan tidak diketahui siapa yang terluka oleh tombak itu. Berdiri di depan lubang hitam, mata Yang Kai menjadi serius saat dia dengan hati-hati memeriksanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, gerbang domain. Lubang hitam yang diciptakan oleh ledakan Istana Pedang Surgawi telah sepenuhnya ditembus oleh pemboman terus-menerus dari serangan, menjadi gerbang domain yang terhubung ke domain besar lainnya. Wajah Yang Kai sangat suram sehingga tampak seperti air akan menetes darinya. Situasi yang baik seperti itu sebenarnya memungkinkan Zhu Okuan Hui untuk melarikan diri. Baru saja, Zhu Okuan Hui dengan sengaja berdiri di depan lubang hitam ini, tidak ragu-ragu menggunakan lukanya sendiri untuk memancingnya menyerang dengan tombaknya. Yang Kai jelas merasa bahwa tombaknya telah merusak sesuatu. Namun, serangan balik Zhu Okuan Hui segera tiba dan mengirimnya terbang ribuan kilometer jauhnya, sehingga Yang Kai tidak punya waktu untuk menyelidikinya dengan cermat. Sekarang dia memikirkannya, apa yang dia hancurkan seharusnya adalah penghalang kekosongan. Zhu Okuan Hui telah mempertaruhkan nyawanya untuk memancingnya menggunakan tombaknya untuk meminjam hukum luar angkasa. Meskipun Zhu Okuan Hui adalah master tahap Open Heaven Order ketujuh, dia tidak mahir dalam hukum luar angkasa, jadi bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat mencapai tujuannya. Di sisi lain, Yang Kai bisa. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari Yang Kai, yang mahir dalam hukum luar angkasa, jadi satu-satunya jalan keluar adalah menginjam kekuatan Yang Kai untuk menghancurkan penghalang kosong dan membuka gerbang domain ke domain besar lainnya. Jika itu adalah Yang Kai di masa lalu, dia mungkin tidak dapat mencapai ini, lagi pula, kultivasinya tidak cukup tinggi. Namun, dengan istana pedang surgawi meledak di depannya dan mereka berdua bertarung di belakang, lubang hitam tidak hanya tidak menutup, itu malah melebar, memberinya kesempatan untuk berhasil. Semuanya sempurna. Dalam situasi putus asa seperti itu, Zhu Okuan Hui masih bisa membuat rencana yang matang dan mencari peluang tipis untuk bertahan hidup. Dia benar-benar rubah tua. Gigi Yang Kai hampir patah karena semua gigitan dan pembuluh darah di tangannya yang memegang tombak Azuray Dragon menggembung. Meskipun dia dipenuhi dengan keengganan, dia tidak dapat mengejar. Kultivasinya saat ini dipinjam dari kekuatan dunia Starboundari, jadi begitu dia mengejar mereka dan meninggalkan domain besar ini, dia tidak akan menjadi apa-apa. Pada saat itu, belum lagi kultivasi Orde Ketujuhnya yang tiba-tiba hilang, bahkan kekuatan Orde Kenamnya tidak akan dapat digunakan. Sebelum meminjam pasukan dunia, Yang Kai telah menghabiskan banyak dan belum pulih. Semuanya, tolong berhenti sebentar. Yang ini mau menyerah, mau menyerah. Di masa depan, aku akan mengikuti perintah dari Voitland. Tidak jauh, di tengah kekacauan, suara Raja Surga Jin Gang datang memohon belas kasihan. Setelah Zuo Kuan Hui memukul mundur Yang Kai, meskipun dia berhasil mengambil beberapa bawahannya, tidak semuanya kembali. Selain Ziyan, Pei Wen Suan, dan Yin Xin Zhao, hanya Raja Surga Widan yang dari Serikat Pedang Surga Widan huang mao yang dibawa pergi. Ziyan adalah murid pribadinya, jadi apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengabaikannya. Pei Wen Suan dan Yin Xin Zhao keduanya adalah murid gua surga, jadi dia tidak bisa mengabaikan mereka. Kalau tidak, bahkan jika dia berhasil melarikan diri hari ini, Surga Iblis Segudang dan Surga Suanyuan tidak akan membiarkannya pergi. Dan yang dari Heavenly Suat Union dan huang mao Heavenly Monarch hanya dibantu olehnya karena mereka tidak jauh. Adapun Raja Surga Widan yang tersisa, Raja Surga Widan dan Liang Che Serikat Pedang Surga Widan, Zuo Kuan Hui tidak peduli dan hanya bisa meninggalkan mereka. Sekarang Zuo Kuan Hui telah melarikan diri dan Serikat Pedang Surga Widan hampir sepenuhnya dimusnahkan, bagaimana mungkin Raja Surga Wijin Gang dan yang lainnya masih memiliki keberanian untuk bertarung. Mendengar kata-katanya, Mao Zedan yang lainnya yang mengelilingi mereka mau tidak mau memperlambat serangan mereka, sementara Mao Zedan sendiri mundur, menoleh ke arah yang kai dengan tatapan bertanya. Seorang Master Open Heaven Stage Order ke-6 dianggap sebagai kekuatan yang kuat di seluruh 3.000 dunia. Meskipun saat ini ada 20 Master Order ke-6 di Voitland, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak Master. Semakin banyak Master yang dimiliki, semakin kuat fondasinya. Mao Zedan tidak dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan Yang Kai, tetapi dia samar-samar merasa bahwa dia seharusnya tidak menolak kesempatan yang begitu baik. Namun, Yang Kai hanya melirik dengan dingin tanpa ragu sedikitpun atau kasihan, dengan dingin berteriak, bunuh mereka. Mao Zedan berdetak kencang, tetapi dia tidak ragu untuk bergabung dalam pertempuran sekali lagi, melepaskan kemampuan ilahinya dan menggabungkan kekuatan semua orang untuk menyerang Raja Surgawi Jin Gang. Luan Bai Feng melintas dan berdiri di samping Yang Kai, berbisik, setidaknya, ada tiga kultifator Order ke-6. Bukankah sayang untuk membunuh mereka? Petik 2 Yang Kai dengan dingin mendengus, mereka yang mencoba menjilat orang lain sama pemalunya seperti tikus, apa gunanya membuat mereka tetap hidup? Terlebih lagi, jika seorang kultifator tahap Open Heaven Order ke-6 ingin memberontak, siapa yang bisa menekan mereka? Jika saya masih memiliki daftar loyalitas untuk digunakan, saya tidak keberatan membiarkannya tetap hidup, tetapi sekarang setelah 9 halaman daftar loyalitas benar-benar habis, bagaimana saya bisa memberi mereka ruang? Kecuali aku melepaskan satu, mata Luan Bai Feng berkedut, aku hanya mengatakan, jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh saja mereka. Tampaknya merasakan bahwa Yang Kai sedang dalam suasana hati yang buruk, Luan Bai Feng tidak mengatakan apa-apa, jangan sampai dia menyinggung perasaannya. Namun, dia masih merasa sedikit kasihan di hatinya. Tiga kultifator Open Heaven Order ke-6 cukup baik untuk dilemparkan ke wilayah hitam untuk menjadi budak tambang. Dia telah bertanggung jawab atas wilayah hitam selama bertahun-tahun dan tertarik pada semua jenis kultifator tahap Open Heaven. Apa yang dia katakan barusan bukan untuk memohon keringanan hukuman untuk Raja Surgawi Jin Gang dan yang lainnya, itu hanya nalurinya. Setiap kultifator Open Heaven Stage yang bisa dia gunakan bisa menjadi budak di matanya. Namun, jika yang keingin dia melepaskan posisinya, itu tidak mungkin. Begitu dia memasuki daftar loyalitas, dia akan selamanya menjadi budak, kecuali namanya dihapuskan. Namun, namanya dicoret juga menandakan kematiannya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, situasi saat ini di wilayah hitam sangat berbeda dari sebelumnya. Yang Kai bisa masuk jauh ke wilayah hitam dan membawa kembali bintang mineral ke tambang, jadi tidak masalah apakah mereka order ke-6 atau bukan. Jangan bunuh mereka semua di sana. Luan Bai Feng menoleh untuk melihat sisa pasukan Heavenly Sword Union, mereka semua dibawa order ke-6, jika kita melatih mereka sedikit, mereka akan pandai menambang dan akan mudah dikendalikan. Petik 2 Yang Kai melambaikan tangannya, ini semua untukmu. Bagaimanapun, tidak banyak Master Open Heaven Stage yang tersisa di Heavenly Sword Union, jadi apakah mereka membunuh mereka atau tidak, tidak masalah. Jika Luan Bai Feng menginginkannya, Yang Kai bisa memberikannya padanya. Wanita ini telah memberikan kontribusi yang besar sebelumnya, dan jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Hei Hei dan Lan Sun, Zuo Kuan Hui akan mengambil inisiatif. Luan Bai Feng yang baru saja akan mengambil alih tahap Open Heaven yang tersisa dari Serikat Pedang Surgawi ketika akan mengambil alih tahap Open Heaven yang tersisa dari Serikat Pedang Surgawi ketika tiba-tiba, aura tahap Open Heaven Orde ke-6 meledak dari pengepungan besar yang dibentuk oleh ribuan tahap Open Heaven dari tanah Void. Segera setelah itu, sosok yang diselimuti Ki Iblis menerobos lapisan blokade dan bergegas keluar, menyebabkan banyak kultifator Open Heaven Stage jatuh ke tanah. Mata indah beberapa banyak Open Heaven Orde ke-6 yang ada di Serikat Pedang Surgawi. Lagi pula, dia sudah ada di sana selama beberapa tahun dan tahu semuanya seperti punggung tangannya. Namun, pada saat ini, seseorang telah menerobos ke Orde ke-6 dalam pertempuran sengit ini. Hati Luan Bai Feng bergetar hebat. Dalam kultifasi martial dao, bakat, peluang, dan takdir semuanya sangat diperlukan. Di bawah Open Heaven Stage, sering ada kultifator yang mengalami tekanan besar dan mampu menerobos ke alam yang lebih tinggi, sehingga mengurangi kerugian mereka dan membunuh musuh yang kuat. Ini adalah terobosan. Lupakan orang lain, Luan Bai Feng pernah mengalami ini sebelumnya. Dia tidak ingat berapa tahun yang lalu. Pada saat itu, dia hanya seorang Seng King, tetapi seorang pria yang mendambakan kecantikannya dan ingin melakukan sesuatu padanya telah mengejarnya tanpa henti. Bahkan setelah melarikan diri selama sebulan, Luan Bai Feng masih tidak dapat melarikan diri dari pria itu. Namun, selama pertumpahan darah, di saat hidup dan mati, dia tiba-tiba menerobos ke tahap pengembalian void dan mengalahkan makhluk kasar itu. Dia ingat dengan jelas bahwa anggota tubuh binatang buas itu telah dipotong olehnya, kejantanannya dipotong, dagingnya dipotong, dan dia telah disiksa selama tiga hari tiga malam sebelum meninggal. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu nama orang yang kejam ini, hanya mengingat tangisan dan permohonannya sebelum dia meninggal. Suara indah itu selalu tak terlupakan. Namun, di jalur pertumbuhannya sendiri, dia hanya menerobos seperti ini sekali. Dia juga putri surga yang bangga, jika tidak, dia tidak akan mencapai tahap Open Heaven Order ke-6. Dengan bakatnya, dia baru saja menerobos seperti ini sekali, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa langkahnya pengalaman seperti itu. Ini hanya di bawah Open Heaven Stage. Setelah kultivasi seorang kultivator menerobos ke Open Heaven Stage, yang mereka butuhkan adalah waktu dan akumulasi. Hampir tidak mungkin bagi kultivator Open Heaven Stage untuk menerobos dari pertempuran hidup dan mati, karena bahkan jika mereka mendapatkan beberapa wawasan, itu hanya keadaan pikiran mereka, bukan nilai mereka. Tapi sekarang, dia secara pribadi menyaksikan Open Heaven Order ke-5 menerobos ke Order ke-6. Betapa mengejutkannya itu, ini adalah orang-orang miriat Demons Heaven. Mata indah Luan Bai Feng berbinar saat dia mengembangkan minat yang kuat pada murid ini. Jika orang seperti itu ditangkap dan diperiksa dengan cermat, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Aku akan pergi menangkapnya. Luan Bai Feng berkata sebelum bergegas, ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksabaran, seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu yang baik jika dia terlambat. Tombak tiba-tiba muncul di depannya. Luan Bai Feng menoleh kaget dan melihat Yang Kai menatap murid miriat Demons Heaven yang baru saja menerobos ke Order ke-6 diam-diam. Bahkan setelah pria itu bergegas ke lubang hitam dan menghilang, Yang Kai tidak berniat menghentikannya. Meskipun dengan kekuatan Open Heaven tingkat tingginya saat ini dan kemahirannya dalam hukum luar angkasa, dia dapat dengan mudah menghentikan pria ini, dia tidak melakukan gerakan apapun. Mata indah Luan Bai Feng berkedip, tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan Yang Kai. Namun, niat Yang Kai untuk membiarkan pria ini hidup sangat jelas, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Sebuah ide yang sangat berani tiba-tiba muncul di benak Luan Bai Feng dan matanya menyipit. Jika kamu tidak pergi sekarang, orang-orang dari Heavenly Sword Union semua akan mati. Yang Kai menarik Azure Dragon Spear-nya dan berkata dengan ringan. Luan Bai Feng menoleh dan melihat bahwa para kultifator Open Heaven State dari Heavenly Sword Union semuanya terbaring di genangan darah. Bagaimana dia bisa berani ragu? Dia segera bergegas dan berteriak untuk menghentikan orang-orang di tanah void. Yang Kai menoleh dan melihat ketiga orde ke-6 Open Heaven State sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan menusupkan tombaknya ke depan. Mata Raja Surgawi Jin Gang yang berjuang di ambang kematian tiba-tiba melotot saat dia berdiri di sana dengan Ling Lu. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sebuah lubang raksasa muncul di dadanya di beberapa titik dan hatinya telah hancur dan vitalitasnya telah terkuras. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, serangkaian kemampuan ilahi menimpannya langsung membuatnya menjadi debu. Situasi di dua medan perang lainnya serupa. Kekuatan Open Heaven Orde ke-6 Chang Yan Heavenly Monarch dan Liang Che telah lama habis, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan kekuatan tombak yang Kai? Belum lagi, ada empat atau lima kultifator Orde ke-6 yang mengelilingi mereka. Tiga Master Orde ke-6 tewas dalam pertempuran satu demi satu, dan kekuatan dunia yang besar menghilang, memungkinkan gempa susulan dari pertempuran perlahan meredah. Di sisi lain, Luan Bai Feng juga telah mengambil alih medan perang di bawah Orde ke-6. Tidak banyak kultifator Heavenly Sword Union yang tersisa, hanya 70 atau 80. Dalam pertempuran ini, Master Open Heaven Stage Serikat Pedang Surgawi telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Orde ke-6 saja yang memiliki lima kematian, dan ada ratusan kematian di bawah Orde ke-6. Dengan begitu banyak Master Open Heaven Stage sekarat, pertumbuhan pohon dunia tak terbayangkan. Di Star Boondari, pohon dunia seribu zeng memiliki kanopi besar yang menghalangi matahari. Bahkan dalam kehampaan, orang bisa dengan jelas melihat pohon raksasa yang mengjulang tinggi. Pulihkan sebanyak yang Anda bisa. Dua jam kemudian, ikuti aku untuk mengejar musuh. Yang Kai memerintahkan sebelum segera duduk bersila dan memutuskan hubungannya dengan Star Boondari. Dia telah berhasil melukai Zuo Kuan Hui dengan susah payah. Jika dia melarikan diri lagi, akan sulit untuk membunuhnya lain kali. Terakhir kali dia melarikan diri, dia membawa kembali Heavenly Sword Union. Kali ini, siapa yang tahu apakah dia akan membawa kembali Earth Sword Union atau semacamnya. Tidak masalah ke domain mana gerbang domain ini mengarah, atau berapa banyak bahaya yang akan mereka hadapi dalam perjalanan mereka ke sini, dia bertekad untuk membunuh Zuo Kuan Hui. Tingkat kultivasi tahap Open Heaven Order ke-7 yang kai dengan cepat mengempis seperti balon kempis. Meskipun dia secara mental siap dan tahu bahwa begitu dia memutuskan hubungannya dengan Star Boondari, itu akan hilang, dia masih tidak tahan. Hanya setelah memuntahkan seteguk darah dia merasa lebih baik. Kultivasinya masih di order ke-6, tetapi alam semesta kecilnya benar-benar kosong dan kekuatan dunianya sangat lemah. Dia diam-diam bersuka cita bahwa dia tidak mengejar Zuo Kuan Hui, jika tidak, dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan kultivator Open Heaven Stage. Open Heaven Stage tanpa World Force, bagaimana bisa disebut Open Heaven Stage? Setelah mengkonsumsi sejumlah besar Open Heaven Peel, alam semesta kecil yang kosong dapat memperoleh beberapa makanan dan perlahan memulihkan kekuatan dunianya. Dua jam yang singkat tidak cukup bagi Yang Kai untuk mengembalikan kultivasinya ke puncaknya, tetapi waktu tidak berpihak padanya. Zuo Kuan Hui sudah melarikan diri, jika dia tidak mengejarnya sekarang, dia bahkan tidak akan bisa melihat bayangannya. Perlahan berdiri, Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke atas. 22 Master Tahap Open Heaven Order ke-6 dari Tanah Void telah berkumpul di sini, termasuk Tian Su dan Kaisar Agung Pil menakjubkan. Ketika dia meminjam pasukan dunia, Yang Kai sudah merasakan aura mereka, jadi dia tidak terkejut dengan penampilan mereka. Namun, karena 8 Kaisar Agung sebelumnya telah menuangkan kekuatan dunia mereka ke Star Boondari untuk memungkinkan Yang Kai menginjam lebih banyak kekuatan, situasi mereka saat ini mirip dengan Yang Kai. Semua aura mereka agak lemah dan kekuatan mereka mungkin kurang dari 30 hingga 40 persen dari puncaknya. Yang Kai sedikit menganggup ke arah keduanya. Kaisar Agung Darah Besi Zan Wuhen, di sisi lain, melihat Yang Kai dari atas ke bawah dan melihat cahaya di matanya. Dia bertanya dengan heran, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Petik 2 Yang Kai mengangguk ringan, itu menyelamatkan saya setidaknya 500 tahun kerja keras. Kali ini, dengan meminjam kekuatan Star Boondari, Yang Kai dapat mencapai tahap Open Heaven Order ke-7 untuk waktu yang singkat. Meskipun hubungannya dengan Star Boondari terputus dan dia dikirim kembali ke Order ke-6, itu tidak seperti dia tidak mendapatkan apa-apa. Fondasi tahap Open Heaven Order ke-6 telah sangat ditingkatkan karena ini, tetapi karena kekuatan dunia di alam semesta kecilnya belum pulih, ia tidak dapat menampilkan terlalu banyak kekuatan. Namun, jika dia bisa pulih, Yang Kai percaya dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Panen semacam ini tidak kurang dari terakhir kali dia memasuki dunia senjata ilahi. Selain itu, dia telah mengalami kekuatan Open Heaven tingkat tinggi sebelumnya, yang akan sangat membantunya ketika dia menerobos ke Order ke-7. Hal baik, Zan Nguhen menganggu, agak iri. Kaisar Agung Dunia yang sibuk bertanya dengan heran, jika Anda dapat meminjam kekuatan beberapa kali lagi, tidakkah Anda benar-benar dapat melangkah ke Order ke-7. Petik 2, Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, meminjam pasukan dunia bukanlah masalah kecil. Dengan meminjam kekuatan Starboundary, saya telah menghabiskan fondasi Starboundary. Sekarang, Starboundary tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan karena banyak master tahap Open Heaven telah mati dalam pertempuran ini, dan pohon dunia telah menerima banyak makanan, itulah sebabnya fondasi Starboundary telah meningkat bukannya menurun. Jika saya melakukannya beberapa kali lagi, fondasi Starboundary akan bocor, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Petik 2, Kaisar Agung Dunia yang ramai mengangguk sedikit, itu benar. Petik 2, karena Yang Kai dapat meminjam kekuatan dunia dari Starboundary, Kaisar Agung lainnya dari Starboundary secara alami juga dapat melakukannya. Awalnya, Kaisar Agung Dunia yang sibuk telah mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan metode yang sama untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, tetapi sekarang tampaknya meskipun metode ini layak, itu akan menyebabkan kerusakan pada Starboundary. Tidak ada yang mau melakukannya. Yang Kai menoleh ke King Kui dan bertanya dengan suara rendah, apakah ada yang salah. King Kui telah mengamati gerbang domain yang baru muncul selama ini. Tidak seperti gerbang domain biasa, gerbang domain baru ini terus berputar dan terdistorsi karena berbagai alasan, memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ini tidak terlalu stabil. King Kui mengerutkan kening, aku tidak tahu apa yang akan kita hadapi jika kita masuk dengan terburu-buru, tapi jika kita tidak hati-hati, kita mungkin akan berakhir di celah kosong. Oh benar, jika kau yang memimpin, aku tidak khawatir tentang itu. Petik 2 Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, jadi dia secara alami memiliki cara untuk menghadapi situasi ini. Bagaimana dia membuat gerbang domain? Yang Kai tidak dapat memahami ini, tetapi Zhu Okuan Hui tampaknya telah mengantisipasi hal ini, jika tidak, dia tidak akan memikatnya untuk menyerang lubang hitam. King Kui merenung sejenak sebelum berkata, dikatakan bahwa di zaman kuno, setiap domain besar tidak terhubung, dan setiap domain besar ada dengan sendirinya. Semua orang mengira bahwa domain besar tempat mereka berada adalah seluruh alam semesta. Namun, di zaman kuno, pakar hebat itu dapat melihat ke seluruh dunia, dan kadang-kadang, mereka akan dapat membuka lorong-lorong ke domain besar lainnya. Itu adalah gerbang domain asli, mirip dengan yang ada di depan kami. Semakin banyak gerbang domain muncul, jumlah domain hebat yang dapat mereka jelajahi meningkat, membentuk 3.000 dunia saat ini. Su Ying Sui juga berkata, jika kekuatanmu cukup kuat, kamu dapat menembus void barir antara dua domain besar dan membuka gerbang domain. Ekspresi yang Kai menjadi jelek, aku jatuh ke dalam perangkap pencuri tua ini. 4.600 Dalam keadaan normal, bahkan pertarungan antara Master Open Heaven tingkat tinggi mungkin tidak dapat menembus penghalang kekosongan, tetapi Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, dan dengan bantuan ledakan Istana Pedang Surgawi, Zuo Kuan Hui telah mampu meminjam kekuatannya untuk menerobos lorong dua domain besar, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, bahkan jika Zuo Kuan Hui adalah Master Orde Ketujuh yang berpengalaman, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari genggaman Yang Kai. Jika Yang Kai bisa menahannya, setelah selusin lawan Orde ke-6 dari Tanah Void menghabisi lawan mereka dan bergabung untuk menyerang anjing tua ini, Zuo Kuan Hui tidak akan bisa melawan. Sayangnya, dia melewatkan kesempatan yang begitu besar. Dia tidak tahu apakah kehidupan anjing tua ini tidak ditakdirkan untuk berakhir, atau apakah surga tidak mau. Saya tidak tahu domain hebat mana yang ada di sisi lain. King Kui mengerutkan kening, masuk dan lihatlah, Yang Kai berkata sambil melangkah maju. Aku akan melakukannya. Grey Bonness tiba di depan Yang Kai dalam sekejap dan memimpin untuk bergegas menuju gerbang domain. Setelah secara pribadi membunuh Kuan Kuan dan mendapatkan balas dendamnya, Grey Bonness merasa bahwa dia tidak menyesal dalam hidup ini. Dia tidak tahu apakah ada penyergapan di sisi lain gerbang domain, jadi orang pertama yang menyerbu akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yang Kai jelas belum sepenuhnya pulih, jadi tidak pantas baginya untuk memimpin. Dari titik ini saja, orang bisa melihat perbedaan antara Grey Bonness dan kelompok Mao Z. Keduanya telah meninggalkan nama mereka di daftar loyalitas, tetapi Grey Bonness bahkan lebih setia. Yang Kai tidak berani membiarkannya memasuki gerbang domain sendirian. Meskipun gerbang domain ini telah dibentuk olehnya menembus penghalang kekosongan dengan satu pukulan, gerbang itu baru saja dibentuk dan tidak terlalu stabil. Dengan hukum luar angkasa, dia tidak perlu takut akan campur tangan dari energi kekosongan. Di sisi lain, Grey Bonness berbeda. Jika dia tidak beruntung, dia bahkan mungkin tersesat di void. Di belakang Grey Bonness, yang Kai mengikuti seperti bayangan sementara yang lain dengan cepat mengikuti. Gerbang domain ini benar-benar tidak terlalu stabil dan melewatinya memberikan perasaan distorsi. Energi void di sekitarnya berfluktuasi, dan kadang-kadang, aura nihilitas yang kacau memenuhi udara, menyebabkan jantung seseorang berpacu. Untungnya, semuanya berjalan lancar, dan dalam sekejap mata, semua orang telah melewati gerbang domain dan tiba di seberang domain besar. Semua orang segera mengedarkan kekuatan dunia mereka dan menjadi waspada. Namun, tidak ada penyergapan, Zhu Okuan Hui mungkin tidak memiliki keberanian untuk tetap di sini dan menunggu void land mengejarnya. Lebih dari setengah bawahan Orde ke-6 Open Heaven telah tewas dalam pertempuran sebelumnya, dan semua yang berada di bawah Orde ke-6 telah dibunuh oleh Tombak Yangkai. Karena dia telah ditinggalkan di sini untuk mati, dia mungkin juga melarikan diri sesegera mungkin dan menemukan tempat untuk memulihkan diri dan menemukan kesempatan untuk kembali. Yang bisa dia lihat hanyalah Nebula menyilaukan yang berkelok-kelok melalui kehampaan, dipenuhi bintang-bintang yang menyilaukan. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang, dan bahkan Yangkai sedikit mengangkat alisnya. Meskipun dia telah mengunjungi banyak domain besar, pemandangan indah seperti itu masih sangat langka. Tidak ada domain hebat lainnya yang dapat dibandingkan dengan tempat ini. Ada banyak bintang di langit, menunjukkan bahwa ada banyak dunia semesta di domain besar ini. Ada juga matahari besar beberapa juta kilometer jauhnya yang memancarkan cahaya menyilaukan, dan suar emas sesekali akan berkedip di sekitarnya. Yangkai menoleh dan melihat sekeliling, diam-diam menyelidiki. Di samping, King Kui mengeluarkan peta alam semesta dan membandingkannya dengan tubuhnya sendiri, mencoba menentukan posisinya. Sesaat kemudian, matanya melebar karena terkejut. Su Ying Sui, yang berdiri di sampingnya, berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? King Kui mengangkat matanya dan menatapnya dengan linglung, bergumam, tidak ada tanda dari domain besar ini di bagian semesta. Petik 2 Su Ying Sui tertegun sejenak sebelum berbisik, benarkah? Yue He, Grey Bonness, dan yang lainnya juga menoleh untuk melihatnya dengan kaget. Maksud kamu apa? Duan Hongchen tidak mengerti, dan Kaisar Agung lainnya juga memasang ekspresi yang sama, tidak mengerti mengapa yang lain begitu terkejut. Meskipun berbagai Kaisar Agung dari Starboundary telah dibawa ke tanah void oleh Yang Kai selama bertahun-tahun, mereka telah berkultivasi dalam pengasingan dan baru saja menembus ke Orde Kenam, jadi mereka tidak tahu banyak tentang dunia luar. Secara alami, mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh domain besar yang tidak ditandai di petah. Bahkan Yang Kai tidak berani memastikan, hanya menebak-nebak. Yue He dan yang lainnya juga mengeluarkan bagan semesta mereka dan memeriksanya, menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan King Kui, tidak ada tanda dari domain besar ini di bagan alam semesta, dan lokasi mereka saat ini tidak mungkin untuk ditentukan. Harus diketahui bahwa bahkan wilayah perbatasan Starboundary ditandai di Universe Echart. Namun, karena terlalu jauh dan terpencil, ia diberi label sebagai domain tanpa nama, yang menunjukkan otoritas dan keakuratan bagan alam semesta. Bagan semesta berisi semua domain hebat yang telah dijelajahi, tidak meninggalkan apapun. Tapi sekarang, tidak ada indikasi domain besar tempat mereka berada, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah domain hebat yang belum pernah ditemukan. King Kui berkata dengan penuh semangat, Kaisar Agung Dunia yang ramai dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum memahami arti dibalik kata-kata King Kui. Domain hebat baru. King Kui mengangguk berulang kali, domain besar baru. Domain besar baru berarti bahwa sumber daya yang dapat mereka peroleh dan kekayaan yang dapat mereka peroleh tidak terbayangkan. Jika berita tentang domain besar baru ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Bagaimana mungkin ada domain hebat yang baru? Bismarcial Great Emperor mengerutkan kening. Dia baru saja mendengar dari King Kui bahwa di zaman kuno, setiap domain besar telah ada dengan sendirinya, dan semua orang berpikir bahwa domain besar tempat mereka berada adalah seluruh alam semesta. Hanya setelah penguasa zaman kuno telah menembus banyak gerbang domain, banyak domain besar terhubung dan membentuk 3000 dunia saat ini. Tetapi setelah bertahun-tahun, hampir semua domain besar telah ditemukan, jadi bagaimana mungkin ada domain baru? King Kui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, mungkin beberapa ahli agung kuno meninggalkan sesuatu ketika mereka mengembangkan domain besar, atau mungkin itu adalah domain besar yang baru terbentuk. Petik 2, Yang Kai yang diam tiba-tiba berkata, domain hebat ini masih sangat mudah. Menggunakan kata, mudah, untuk menggambarkan domain hebat tidak diragukan lagi aneh, tetapi semua orang segera mengerti apa yang dimaksud Yang Kai. Misteri kehidupan dan kematian alam semesta sulit untuk dipahami bahkan bagi mereka yang memiliki kultivasi luar biasa di tahap open heaven tingkat ke-6. Pemusnahan dan kelahiran kembali domain besar bahkan lebih jauh dari jangkauan, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka pahami dengan kultivasi mereka saat ini. Tidak ada yang tahu kapan domain hebat ini akan lahir, tetapi Yang Kai bisa merasakan cahaya muda dan lembut dari matahari yang bersinar jutaan kilometer jauhnya. Sama seperti yang diarasakan hari itu di wilayah hitam, api sejati gagak emas di tubuhnya memiliki hubungan khusus dengan matahari. Sebagai perbandingan, Gripsun of the Black Territory seperti orang tua di ambang kematian, sedangkan Gripsun di depannya adalah bayi yang baru lahir. Aku adalah kamu, kamu akan menjadi aku pada akhirnya. Jika ada waktu lain, penemuan hebat seperti itu akan membuat semua orang gembira, tetapi sekarang semua orang mengejar Zuo Kuan Hui, jika mereka tidak dapat menemukannya, akan ada bahaya tersembunyi. Yang Kai awalnya agak khawatir Zuo Kuan Hui akan melarikan diri. Lagi pula, dia sudah terlambat dua jam. Untuk kultifator tahap Open Heaven Order ke-7, dua jam adalah waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dan berlari jarak jauh. Namun, karena mereka telah mengkonfirmasi bahwa ini adalah domain hebat yang baru, tidak perlu khawatir tentang itu. Zuo Kuan Hui telah meminjam kekuatan Yang Kai untuk menerobos Void Barrier dan melarikan diri ke tempat ini. Sebelumnya, sepertinya dia hanya berhasil mendapatkan peluang tipis untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa ini, tetapi sekarang dia melihatnya lagi, dia telah gagal dan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Hanya ada satu gerbang domain, jadi dia saat ini tidak punya tempat untuk lari. Dia seperti kura-kura di dalam toples. Kita akan membahas masalah grid domain ini nanti, mengejar Zuo Kuan Hui lebih penting. Yang Kai berteriak sambil mengikuti jejak Zuo Kuan Hui menuju arah tertentu. Semua orang dengan cepat menahan kegembiraan mereka dan mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan, dia akan memulihkan kekuatannya dan membangun kekuatannya. Yang Kai tidak mengaktifkan hukum luar angkasa. Pertama-tama, melakukannya akan menghabiskan banyak energi, dia harus menghemat setiap kekuatannya sehingga dia memiliki peluang untuk menang melawan Zuo Kuan Hui. Kedua, akan merepotkan baginya untuk melacak jejak yang ditinggalkan dengan sengaja saat berteleportasi. Luan Bai Feng mengikuti dari belakang Yang Kai, keduanya terkejut dan terkesan. Jika dia hanya menebak ketika dia melihat Yang Kai membiarkan murid tahap Open Heaven Orde ke-6 dari Miriat Demons Heaven pergi, dia yakin sekarang. Pria yang telah menerobos dari Orde ke-5 ke Orde ke-6 sebenarnya adalah mata-mata Yang Kai. Tapi bagaimana ini mungkin? Orang itu jelas adalah murid Miriat Demons Heaven, jadi kapan Yang Kai terlibat dengannya? Samar-samar dia ingat bahwa ketika dia berada di Istana Pedang Surgawi, Bei Wen Suan telah memanggil orang itu saudara muda Mo Seng. Dalam kehampaan, ada jejaki iblis yang hampir tidak terdeteksi. Jelas bahwa pria bernama Mo Seng ini sengaja meninggalkannya di sini untuk memimpin Yang Kai mengejar. Jika bukan karena ini, bahkan jika Yang Kai ingin mencari Zuo Kuan Hui, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Luan Bai Feng tidak bisa tidak mengaguminya. Semakin dia melihat Yang Kai, semakin dia merasa bahwa pria ini bahkan lebih licik daripada Zuo Kuan Hui. Hati rubah tua licik macam apa yang tersembunyi di balik wajah pemuda ini. Mengirimnya ke Heavenly Suat Union adalah satu hal, tetapi untuk berpikir dia bahkan bisa mengganggu masalah murid Miriat Demons Heaven. Ini adalah Miriat Demons Heaven, salah satu dari 36 gua surga yang terkenal. Apa itu? Merasakan tatapan aneh Luan Bai Feng, Yang Kai menoleh untuk melihat. Luan Bai Feng menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa, pelayan ini hanya berpikir bahwa kalah dari tuan saat itu bukanlah ketidakadilan. Petik 2 Yang Kai mendengu seringan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Luan Bai Feng perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Yang Kai menatapnya dengan aneh, tetapi melihat bahwa dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia tidak bisa diganggu dengannya dan fokus mengejar musuh. Meskipun Zuo Kuan Hui baru pergi selama dua jam, kecepatan tahap Open Heaven Order ketujuh tidak lambat, jadi tidak mudah untuk mengejarnya. Untungnya, Yang Kai dan yang lainnya juga perlu pulih, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah lima hari penuh, sebuah bintang tiba-tiba muncul di depan mereka dan aura dunia semesta yang kaya mengalir ke arah mereka. Itu adalah bintang biru yang seharusnya menjadi dunia yang damai dan tenang, tetapi pada saat ini, ketika seseorang melihat dari kehampaan, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa cuaca di permukaan alam semesta berubah dan guntur bergemuruh. Di sana, Yang Kai berhenti di jalurnya dan menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah alam semesta. Aura Wu Kuang menunjuk langsung ke alam semesta di depannya. King Kui mengerutkan kening sejenak sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah, tidak bagus, Zuo Kuan Hui ingin memperbaiki kekuatan dunia dari dunia semesta untuk memperkuat dirinya sendiri. Wajah cantik Su Ying Sui tenggelam, tidak kusangka dia berasal dari Towsan Kren Paradise, dia benar-benar menggunakan metode tercelah seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!